Tenda single layer Nah untuk single layer itu Tenda yang hanya terdiri dari satu lapis Atau hanya tenda tetap-tetap Tanpa ada pelapisnya ya Walaupun Untuk barangnya itu parah sih Itu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu Pada video kali ini saya akan Berbagi video tentang Unboxing tenda camping Bagaimana videonya Simak video berikut ini Semoga bermanfaat Terus dukung channel kami Agar terus berkembang dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Kami ucapkan terima kasih Kepada kawan-kawan sekalian Yang telah mendukung channel ini Sehingga dapat berkembang Hingga saat ini Selamat menyaksikan Nah langsung saja kita buka Untuk Tonduk kursusnya ya Nah untuk Tenda ini yang saya beli itu Tenda single layer Nah bagi kawan-kawan sekalian Yang belum tahu Apa itu Tenda single layer Nah untuk single layer Yaitu Tenda yang Hanya terdiri dari Satu lapis Atau Hanya tenda terkebut Tanpa Ada Pelapisnya ya Walaupun Untuk bahannya itu Parasit Itu Tetap Bisa Tembus Kalau tidak Diberi pelapis Nah untuk pelapisnya itu Menggunakan Ada yang menggunakan Bysheed Ada juga yang menggunakan Double layer Nah perbedaan Flysheet dan Double layer itu Kalau Flysheet itu Berbentuk lembaran Nah untuk Double layer itu Sudah Diceit Posisinya itu Ukurannya sudah Sesuai dengan tendanya Jadi Tinggal Ditaruh di atas Tendanya Sudah membentuk Nah untuk Jenis-jenis Flysheet Dan Double layer itu Sudah ada ukuran Sendiri-sendiri Biasanya untuk Kapasitas 4 sampai 6 orang itu Ukuran 3 kali 4 meter Nah untuk Double layernya Sudah ada Keterangannya Teman-teman Sekalian bisa Membeli Untuk Ukurannya Sesuai di Toko online Namun Jangan lupa Untuk melihat Reviewnya Karena terkadang Untuk Keterangannya Itu bisa Jadi kapasitas 6 Tapi Realnya Dikirim itu Hanya Berukuran 2 kali 2 Yang hanya Mampu Menampung Kapasitas 4 orang Nah itu Pernah Terjadi Saya juga Pernah Mengalami Membeli Yang kapasitas 6 Tapi Dikirimnya Ukuran Realnya Itu Hanya cukup Untuk 4 orang Nah ini Tampilan Di Dalamnya Nah ini Untuk Jenis Alas Reda Dome Itu Yang Berbahan Terpaling Ada Juga Yang Berbahan Kain Nah Untuk Jenis Ini Alasnya Terpaling Kemudian Di Dalam Gulungan Ini Ada Frame Nah Kita Bias Ada Frame Nah Frame Tenda Seperti Ini Nah Ini Frame Tenda Biasanya Untuk Satu Set Tenda Itu Framenya Ada Sekitar 16 Jadi Ada Dua Pasang Maksudnya Terdiri Dari 88 Biasanya Nah Untuk Jenis Frame Seperti ini Sebenarnya Rawan patah Jadi Harus berhati-hati Dalam Menggunakannya Nah Untuk Harga Frame Itu Rata-rata Di Offline Itu Sekitar 15 Sampai 20 Ribuan Kalau Offline Nah Itu Belum Termasuk Biaya Pasang Biasanya Kalau Pas Pasang Itu Bisa Jadi Ada Penggantian Tali Juga Bisa Terus Ongkos Pemasangan Juga Bisa Karena Untuk Pembelian Online Frame Itu Ukurannya Berbeda-beda Jadi Dari Segit Diameter Dan Panjang Harus Disesuaikan Kalau Panjang Panjang Maka Harus Dipotong Namun Kalau Lebih Pendek Tidak Bisa Digunakan Jadi Biasanya Belinya Ukurannya Lebih Panjang Nanti Dipotong Nah Untuk Yang Diameternya Apabila Diameter Terlalu Besar Maka Untuk Frame Tidak Bisa Dimasukkan Di Bagian Aluminium Atau Besi Jadi Harus Menyesuaikan Kalau Terlalu Kecil Terlalu Longgar Jadinya Tidak Pas Gitu Nah Kemudian Selain Frame Kita Juga Dapat Pasak Pasak Ini Empat Karena Menyesuaikan Ujung Renda Ini Bagian Ujung Ujung Itu Ada Empat Jadi Kalau Kita Pakai Double Layer Harus Nambah Pasak Ini Minimal Empat Lagi Jadi Sehingga Pasak Pasak Ada 8 Nah Mungkin Untuk Review Tentang Tenda Camping Ini Tenda Camping Single Layer Nah Ini Mungkin Ada Tambahan Sikrit Untuk Jenis Kain Di Bagian Atas Itu Seperti Ini Parasit Atau Parasit Banyak Jadi Mungkin Kalau Dibetasi Air Tidak Tembus Tapi Kalau Hujan Itu Pasti Airnya Masuk Karena Ini Single Layer Jadi Ada Pelapis Lagir Dan Kalau Mau Dipakai Di Outdoor Nah Kemudian Ini Juga Ada Jaring Jaring Ini Jendela Ataupun Pintu Ini Ada Seperti Ini Digunakan Agar Seperti Nyamu Ataupun Hewan-hewan Lain Tidak Bisa Masuk Ke Tenda Ini Ada Resleting Tidak Jadi Kalau Digunakan Nanti Bisa Ditutup Nanti Keluar Mau Keluar Dibuka Lagi Kayak Gitu Mungkin Untuk Review Tentang Tenda Camping Ini Cukup Sekian Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Terus Dukung Channel Kami Agar Terus Berbambang Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Agar Menerima Pemberitahuan Video Terbaru Dari Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh